Halo semuanya, selamat datang di channel Bapak, selamat datang di channel Bapak, saya Bapak, selamat datang di video selanjutnya untuk judia firgo di bulan April 2021. Ini dalam hal percintaan walaupun dalam keuangan ya, wabunak tangan. Bentar ya. Ada Ace of Cups, Wind of Pentacles, Page of Pentacles, Three of Swords, Eight of Wands. Sepertinya kalian ada masalah percintaan. Seseorang yang berdiri dengan anda ini adalah orang yang mampu mengetupi bahati kalian. Namun di sini kalian sepertinya ada permasalahan yang membuat kalian sedikit menarik diri dari pasangan kalian ya. Kalian sudah mencari tahu apakah sebenarnya pasangan kalian ini benar-benar cinta nggak sama kalian? Benar-benar memiliki perasaan nggak sama kalian ya. Dan bagi yang sudah menikah ya, wakilnya sedang membutuhkan perhatian dari pasangan kalian ya. Mungkin dia sedang sibuk ya, terlalu sibuk dengan pekerjaan ya. Sehingga ada waktu kalian bersama itu sudah tidak seperti dulu lagi ya. Bagi yang single ya, jika kalian aksir seorang atau ada yang mendekatin kalian, kalau ini benar-benar menyukai kalian ya. Namun di sini, orangnya mantap secara finansial ya, namun dia orangnya berhitungan ya. dan kewangan itu dia orangnya berhitungan, dia orang yang cukup dewasa ya. Namun dia orang yang berhati-hati ya. Jadi bolehlah kamu lanjutkan, namun kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan pasangan kalian ini. Saya melihat di sini sepertinya dalam rumah tangga atau yang sudah berpasangan, ada orang ketiga atau ada permasalahan yang membuat kalian ini merasa sakit hati ya. Ada permasalahan dalam rumah tangga, ada konflik sedikit kesalahpahaman, atau adanya pihak ketiga yang membuat kalian itu akhirnya kecewa ya. Karena pasangan kalian ini sangat kalian percaya, sangat kalian cinta, sangat kalian sayang. Namun di sini ada sesuatu yang membuat kalian patah hati ya. Mungkin ada orang ketiga coba dicari tahu, mungkin ada masukan-masukan yang negatif dari pihak keluarga, ini pasti percaya ya, bisa dari pihak kalian juga, atau pihak pasangan kalian ya. Mungkin pasangan kalian merasa kesekian, membutuhkan kesekian dari kalian, perhatian dari kalian ya. Namun adanya pihak ketiga yang menjemput hubungan kalian, atau menjemput hubungan kalian sehingga di sini kalian sepertinya dia mungkin sedang galau ya. Pertanyaan akhirnya kalian ini banyak pikiran ya. Lagi, pikiran kalian lagi kacau-kacau nya. Nanti pasti cari tahu sebelah sini. Untuk yang single ya, kalian ini sedang memang orang ini lebih dewasa, ya ke perhitungan dan keuangan. Dan paling hati-hati ya. Bisa saja orang ini akan datang dan pergi begitu saja. Karena dia mencari pasangan yang sesaat gitu ya. Jika dia melihat kamu tidak sesuai dengan ekspektasinya dia, karena dia orang yang lebih dewasa. Jadi, ada orang ketiga yang, jika dia melihat karakter kalian tidak sesuai dengan ekspektasi dia, maka dia akan menjadi seseorang yang lain, yang lebih dewasa dari kalian. Maka kalian berumah dengan orang yang lebih dewasa ya. Karena orang ini sepertinya punya pandangan yang luas. Ya, punya orang yang sudah berpikiran matang ya. Tidak mau main-main dalam persinggaan. Ya, dalam dia orang yang ingin berkomitmen. Jadi, jika memang tidak sesuai dengan harapan dia, dia akan melepaskan. Ya, karena bagi dia masih banyak yang bisa direpatkan. Untuk yang sudah punya tangga, saya melihat ke sini. Ya, ada ke orang ketiga ya. Di antara kalian ini, kalian perlu berhati-hati ya. Orang ketiga. Jika yang dalam pekerjaan, maka kalian harus berhati. ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kesuksesan kalian. Yang memiliki pekerjaan kalian ya. Yang tidak ingin memiliki posisi di posisi kalian gitu. Maksudnya ingin menginginkan kalian atau tidak senang dengan kalian di tempat kerja. Jadi, harus berhati-hati juga ya. Dalam bergaul, jangan sampai pekerjaan kamu dihinder oleh orang lain. Ya. Jika dalam pekerjaan kalian merasa sudah tidak nyaman ya. Udah. Kalian harus merintahkan pekerjaan baru. Ya. Atau dalam berbisnis, kalian mungkin akan mengalami sedikit perugian akibat. Ya, ketiga yang memanfaatkan. Ya, atau... Menopulasi tentang laporan keuangan tidak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya gitu ya. Kalian harus berhati-hati. Ya. Jadi, disini saya melihat... Jika kalian tidak berhati-hati dalam rumah tangga ya. Hubungan kalian ini... Kalian akan mengalami masalah besar yang diakibatkan oleh... Selain orang ketiga ya. Selain kerugian dan keuangan, bisnis usaha, atau pekerjaan kalian. Ya, yang jelas ini akan berpengaruh pada keuangan kalian. Ya. Oke, kita cari tahu lagi. Nah... Dalam... Percintaan kalian ini sebenarnya... Gak usah kalian ini... Angin kan apa ya? Hubungan kalian di depan ini nanti bagaimana? Oh... Ada kartu kehancuran namun membawa perubahan yang tiba-tiba dalam diri kalian. Ya. Kalian akhirnya menyadari bahwa sesuatu ini... Tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Seseorang ini adalah seorang yang manipulatif ya. Ehm... Mungkin... Dia mencari seseorang yang lebih jauh dari kalian ya. Ehm... Ehm... Atas... Ehm... Ehm... Apa ya... Mungkin kalian pernah melakukan kesalahan dalam hubungan kalian di masa lalu ya. Ehm... Akhirnya kalian mendapatkan... Ehm... Cobaan yang sama seperti yang kalian pernah lakukan dulu. Ehm... 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 Sehingga disini... Ehm... 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 Ehm...